Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang Microsoft Word ya Yaitu cara mudah koreksi otomatis Ejaan bahasa Indonesia di Microsoft Word Dan langkah ini sangat tepat Sekali bagi teman-teman yang sedang Atau akan membuat skripsi Membuat makalah, membuat laporan Membuat resume, tesis, disertasi Ataupun karya ilmiah lainnya Maka dengan melihat video ini Maka teman-teman sangat beruntung sekali Tapi sebelum lanjut Saya ingin beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Baik kita mulai teman-teman Disini saya akan menggunakan Microsoft Word 2007 Teman-teman ya Tetapi semuanya pada dasarnya sama Microsoft Word 2010, 2013, 2016 Ataupun versi yang terbaru Dan di video sebelumnya juga sudah saya buatkan tutorial Tentang bagaimana kita mengoreksi Ejaan bahasa Inggris dengan cepat Jadi kalau teman-teman menulis dengan menggunakan bahasa Inggris Supaya tidak bingung Silahkan lihat video saya sebelumnya ya Oke Nah disini saya memiliki dokumen teman-teman ya Saya buka dulu Yang ini bab 1 ya Ini skripsi teman-teman ya Sepintas disini tidak ada yang salah ya Atau tidak ada yang bermasalah dengan tulisannya Tapi kalau kita teliti dengan detail Ternyata disini ada beberapa tulisan yang hilang Atau salah ketik ya Nah sekarang bagaimana caranya Supaya kita bisa tahu ternyata disini ada yang salah Langkahnya teman-teman Klik office button seperti ini Kemudian pilih word option Akan tampil seperti ini ya Oke Di Microsoft Word 2010 juga Tampilannya sama Cuma berbeda di file aja teman-teman ya Klik menu file, pilih option Atau di Word 2016 juga Sama Ya klik menu file, pilih option Berbeda di situ aja teman-teman ya Oke kita kembali Kita klik office button seperti ini Kemudian pilih word option Kemudian proofing Nah nanti disini akan muncul Nah nanti pastikan disini sudah tercentang semuanya Kita centang Seperti ini Ya Semuanya sudah Setelah itu kita oke 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 Nah ini masih belum sempurna teman-teman ya Biasanya dia ditandai dengan garis bawah merah Nah disini saya memiliki sebuah kamus kecil ya Yang nanti akan saya tingkatkan di deskripsi Silahkan teman-teman buka Oke kita kembali lagi Klik office button Word option Proofing Nah setelah aktif seperti ini Teman-teman bisa klik yang disini Custom Dictionaries Ya Yang ini Custom Dictionaries Oke Nah disini saya memiliki Dictionaries Teman-teman bisa lihat di deskripsi Kemudian tinggal di download dan praktekkan langkah ini Klik yang ini teman-teman ya Custom Dictionaries Klik Kemudian Nah nanti disini ada file path Klik yang ini Ctrl A Kemudian Copy Nah nanti buka di Windows Explorer seperti ini Kemudian taruh disini Setelah itu paste disini Enter Nah disini akan muncul Dictionaries Yang disediakan oleh Microsoft itu sendiri ya Kita klik Nah disini masih kosong teman-teman ya Karena memang bawaannya seperti itu Nah disini saya memiliki sebuah kamus ya Teman-teman bisa buka nanti Bisa buka Yang ini ya Yang ini teman-teman Kita Ctrl A Edit Pilih copy Oke Kemudian Pastikan disini ya Oke Sudah saya pastikan Kemudian kita klik menu file Pilih save Dan tutup Ini juga kita tutup Setelah itu kita oke Oke teman-teman sudah jadi ya Dan ternyata disini ada beberapa tulisan yang digaris bawah seperti ini Ada yang bergaris warna hijau Ada yang merah ya Sampai bawah Kelihatan nanti disini Nah tinggal kita koreksi teman-teman ya Kita coba yang pertama disini pendidikan Disini dia bergaris bawah merah Ternyata disini ada tulisan A yang kurang Nah sekarang bagaimana cara kita mengoreksinya secara otomatis Taruh kursus disini kemudian klik kanan Pilih pendidikan Maka kita akan diarahkan seperti ini Terus yang ini juga bergaris bawah merah Klik kanan Pilih bersumber Ini juga Pilih bersama hidup Kita klik kanan Ternyata pakai F ya teman-teman Ini sudah pas ya Terus disini Kita klik kanan Inilah Ini juga kemudian ya Seharusnya kemudian Klik kanan Kemudian Ini juga ya Klik kanan Secara ya Ini juga Merupakan Ini juga Penggerak Klik kanan Terlepas Menghasilkan Terus ini Lulusan Ini juga proses ya Ini pendidikan Ini pendidikan Keteladanan Oke sudah hilang teman-teman ya Nah disini Ini juga mungkin Sepasinya ya Iya Sepasi ternyata ya Masalahnya Ini juga Oh ini ada dua ya Done Nah tinggal kita hilangkan Satu Klik kanan Pilih delete Ya seperti ini Ini tidak ada masalah ya Sepasinya sudah pas Akan juga sudah pas Jadi seperti itu langkahnya Teman-teman ya Bagaimana cara kita mengoreksi Tulisannya secara otomatis Ya Terutama yang bergaris bawah merah Kalau yang bergaris warna hijau sih Menurut saya tidak ada masalah ya Paling sepasinya Atau menurut sparing grammarnya Ada yang salah tulisannya Tapi menurut saya tidak ada masalah yang ini Oke teman-teman Saya kira itu Video tutorial singkatnya Tentang bagaimana Cara kita melakukan Koreksi otomatis Ejaan bahasa Indonesia Di Microsoft Word Dan langkah ini Sangat tepat sekali Bagi teman-teman Yang sedang melakukan Atau mengejarkan skripsi Makalah Laporan Resume Disertasi Tesis Ataupun karya ilmiah lainnya Dan khusus untuk kamusnya Teman-teman bisa lihat Nanti di deskripsi Akan saya tinggalkan disana Linknya Kemudian tinggal teman-teman download Kemudian praktekkan Atau lakukan langkah seperti ini Dan bagi teman-teman yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk berlangganan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton